Bukit Pemakan Manusia Jilid 29 Ketika Adi tanyakan sesudah menjadi pendeta apakah mereka pernah pergi jauh dari kuil Tong Tian Kuan, atau mengalami suatu peristiwa lain, kedua orang itu mengatakan tidak. Maka semua pengakuan itu dicatat kemudian memerintahkan mereka memberi tanda tangan. Sewaktu Gan Wansim bertanya kepada Hui Im, dia telah bertemu dengan tandingannya, sambil menatap wajah Hui Im, Gan Wansim berkata. Kami mempunyai bukti yang nyata menunjukkan bahwa tempat ini bukan sebuah tukaan yang bersih. Belum habis dia berkata, Hui Im telah menukas. Taya, pertama pintu hendak memberitahukan kepada Taya bahwa tempat ini adalah kuil tempat tinggal para rahib, tapi kenyataannya di tengah malam buta Taya telah membawa ratusan orang lelaki menyerbu kemari dengan melewati dinding pekarangan. Pelintu rasa cukup di dalam hal ini Taya sudah tak mampu memberikan penjelasan kepada semua penduduk kota. Kini Taya berulang kali menuduh kuil kami sebagai kuil yang tidak bersih, sebenarnya persoalan ini sederhana sekali, asal Taya punya bukti, silahkan saja diperlihatkan kepada pintu. Hektometer, dengan mengandalkan kedudukanmu, kau masih belum berhak untuk meminta bukti dari kami, sekarang aku ingin bertanya kepadamu. Seng Seng Ko An Chu, ketua kalian kini berada dalam kuil. Ko An Ceti tidak berada dalam kuil. Dia berada di mana Serugan Wan Sim sambil mengebrak meja. Senjak tadi, dia telah diundang ke gedung Gubernur Lo jawab Hui Im Angkul. Gubernur Lo adalah pembesar yang berpangkat tinggi di Provinsi Samxiang, kini Hui Im telah menggunakan nama pembesar tersebut untuk menakut-nakuti wali kota Gakuyang. Seorang wali kota yang berjabatan kecil tentu saja tak akan mungkin berani mencari gara-gara dengan atasannya kendati pun dia bernyali besar, sebab hal ini ibaratnya sebutir telur yang hendak diadu dengan sebutir batu cadas. Siapa tahu Gan Wan Sim memang seorang pembesar yang berbeda dengan kebanyakan pembesar lainnya, selama kebenaran tetap ada kendati pun harus berkonfrontasi dengan kaisar pun dia berani. Maka setelah mendengar nama Gubernur Lo disinggung, dia hanya tertawa hambar, lalu ujarnya kepada Lim Tiong yang berada di sisinya. Lim Tiong, segera membawa kartu namaku dan berkunjung ke gedung Lautaijin, katakan kepadanya kalau ada urusan penting hendak dibicarakan diharapkan ia segera datang bersama Seng Seng Ko An Chu. Lim Tiong menerima perintah dan membalikan badan siap berlalu dari situ, namun belum lagi melangkah berapa tindak, Hwi Im, Tia berkata lagi. Aku masih ingat, Pek Tai Jin di kota selatan juga telah mengundangnya, Shin Lo Siangnya di kota timur juga mengutus orang kemari, maka kini Kuan Chu berada di rumah siapa, sulit rasanya untuk dikatakan. Gan Wan Sim tertawa terbahak-bahak kepada Lim Tiong serunya, kemarilah kau. Lim Tiong mengiakan, dia segera berjalan mendekati. Sambil menuding ke arah Hwi Im, Gan Wan Sim berkata, gusur dia ke sudut luar ruangan kuil, perintahkan delapan orang prajurit menjaganya dengan golok terhunus, sebelum mendapat perintah dariku, jika ia berani banyak bicara lagi, segera cincang tubuhnya berkeping-keping. Agak tertegun Ui Chi Sin setelah mendengar perkataan itu, buru-buru cegahnya. Tai Jin, aku rasa hal ini kurang sesuai. Gan Wan Sim tidak memberi banyak penjelasan, dia mengulapkan tangannya dan Lim Tiong menggusur pergi Hwi Im dari situ. Selang berapa saat kemudian, Gan Wan Sim baru berkata kepada Pek Im. Dengarkan baik-baik, kini aku sudah mengetahui penyakit kalian jika kau bersedia bicara jujur, aku akan menghapus dosamu serta mengembalikan kedudukanmu sebagai perempuan baik-baik. Tapi, jika kau berani bicara sembarangan atau menipu, aku percaya kau belum pernah merasakan bagaimana enaknya dipantek di atas lempengan besi yang membara, apalagi kau bisa dihukum seumur hidup sehingga hidupmu sengsara, mengerti? Pek Im menjadi ketakutan setengah mati, buru-buru dia mengiakan berulang kali. Pada saat itulah Hwi Im yang berada di sudut luar kuil berteriak keras. Pek Im, tutup mulut, jangan bicara apa-apa deh atas akan mampu berbuat apa-apa terhadap kita, jika kau sampai berbicara, bukan cuma kami saja yang bakal celaka, orang-orang itu. Lim Tiong, cincang tubuhnya bentak Gan Wan Sim ke arah luar, menyusul perintah itu dari luar ruangan kedengaran suara bacokan golok yang bertubi-tubi disertai jeritan-jeritan ngeri dari Hwi Im yang menyayatkan hati, sampai lama kemudian suasana baru berubah kembali menjadi hening. Menyusul kemudian, Lim Tiong dengan membawa sebilah golok yang penuh berpelepotan darah berjalan masuk ke ruang dalam dengan langkah lebar, sambil berlutut dia mengangkat tinggi-tinggi goloknya sambil berseru. Hukuman telah dilaksanakan, silakan Taya memeriksa golok hukuman Gan Wan Sim menyahut, lalu sambil menuding ke arah Pem katanya. Sekarang gusur juga dia, bacok sampai mampus. Lim Tiong segera menarik pula Pem keluar dari ruangan, Ui Cisin yang menyaksikan kejadian itu segera berubah muka. Tanpa pengakuan, tanpa bukti, jangankan cuma seorang wali kota, sekalipun seorang bubernur pun tak boleh membunuh. Orang tanpa sebab, apalagi membunuh secara sewenang-wenangnya. Tapi Gan Wan Sim sedikit pun tidak takut, hal ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang aneh. Gan Tai Jan tidak takut, Pek Im justru takutnya setengah mati, ia duduk di atas lantai tak mau berkutik. Lim Tiong mendengus dingin, ia segera mencengkeram bahunya dan berseru HMM, kau tak bisa seenaknya sendiri, ayo jalan. Dengan gugup Pem segera berteriak keras. Pinsa bersedia untuk mengaku. Maka semua pertanyaan yang diajukan segera dijawab cepat, tak selang berapa saat kemudian pengakuan dari Pek Im, Ching Im dan Toan Im telah dicatat, ditanda tangani pula oleh Ui Siupi sebagai saksi. Selesai pengakuan, Pek Im sekalian bertiga diperintahkan untuk digusur pergi, sedang Gan Wan Sim yang khawatir Ui Siupi merasa tak tenang, segera berkata sambil tersenyum. Harap Ui Tai Jin jangan khawatir, Ui Im sebenarnya tidak mati Ui Siupi menjadi tertegun. Ah ah ah, bagaimana mungkin? Darah yang bercucuran dan suara jeritan yang memilukan hati itu. Semuanya cuma pura-pura tukas Gan Wan Sim. Ui Siupi segera tertawa, mau tak mau dia harus mengagumi kecerdasan pembesar itu. Setelah urusan di luar selesai, di bawah komando Gan Wan Sim dan mengikuti apa yang diakui Pek Im, tiga buah pintu rahasia yang menghubungkan ruangan bawah tanah segera dipentang lebar-lebar, lalu 20 orang opas dan 40 orang tentara pemerintah bersama-sama menyerbu ke dalam. Keadaan di bawah tanah sana benar-benar membuat orang menghela napas panjang. Ternyata di situ terdapat puluhan buah kamar yang indah dengan sebuah dapur besar dan ruang penyimpanan bahan makanan yang besar. Begitu masuk ke ruang bawah tanah, sudah terdengar suara tetabuhan yang merdu merayu. Para prajurit dan opas segera melakukan penggeledahan kamar demi kamar, sebuah pemandangan aneh pun segera ditemukan. Dari dalam ruangan pertama ditemukan beberapa orang perempuan berparas cantik. Ada di antaranya sedang menyulam, ada ik sedang bermain catur, ada pula yang sedang minum teh sambil berbincang-bincang. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap separuh bagian dan bangunan tersebut, kendatipun tak ditemukan hal-hal yang kotor, tapi terbukti sudah kalau perempuan-perempuan itu adalah perempuan sehat yang tidak menderita penyakit apa-apa. Sejak penggeledahan dilakukan, para wanita itu sudah dibikin kaget, apalagi setelah Gan Wan Sin menurunkan perintah yang melarang setiap wanita yang ditemukan selam kamar dilarang keluar, bahkan ditempatkan penjagaan secara ketat. Suasana makin bertambah gempar. Akhirnya dalam sebuah kamar yang indah ditemukan Seng Seng Kuan Chu sedang bergembira dengan dua orang perempuan, menurut ia poran Seng Seng Kuan Chu berada dalam keadaan bugil. Yang dimaksudkan bugil di sini bukan telanjang bulat, melainkan tubuh bagian luarnya ditutup dengan jubah pendeta yang longgar, tapi jubah itu tidak dikancing, sedang dibalik jubah tanpa busana barang secubil pun, seorang rahib ternyata berada dalam keadaan begitu, tentu saja hal tersebut merupakan suatu berita besar yang cukup menggemparkan. Ketika gudang langsung diperiksa, seperti apa yang dilaporkan lihong, daging dan sayur serta beras dan arak yang disimpan di situ cukup untuk menghidupi ratusan orang dalam setengah tahun? Dari sebuah regu kecil yang melakukan penggeledahan, dilaporkan pula secara rahasia bahwa mereka bukan saja menemukan benda yang tidak seharusnya ditemukan dalam kuil Seng Seng Kuan, bahkan di keluarga biasa pun jarang sekali ditemukan. Sepintas lalu, benda itu mirip kain pembalut wanita. Padahal bukan begitu, benda itu tak lain adalah benda rahasia yang seringkali dipakai paradara ketika menghadapi malam pertamanya. Tanpa menggubris tempat itu kotor atau tidak, dalam ruangan di mana Sang Sang Kuan Chu ditemukan itulah Gan Wan Sim membuka sidang. Belum lagi Gau Wan Sim membuka suara, Seng Seng Kuan Chu sudah tertawa dingin tiada hentinya sambil berseru. Bagus-bagus sekali, besar amatnya Limu Gan Wan Sim memperbaiki tempat duduknya. Baru saja akan menegur, tiba-tiba datanglah kabar buruk seorang datang memberi laporan, sepuluh orang datang memberi laporan, suara orang yang memberi laporan semakin lama semakin banyak, suasana pun makin hiruk-pikuk. Dari awal sampai akhir isi laporannya sama semua, yakni ada orang bunuh diri. Begitu mendengar ada orang bunuh diri, Gan Wan Sim mulai merasa tak tenteram. Peristiwa bunuh diri berlangsung secara beruntun ketika akhirnya diperiksa dengan jelas. Dalam sekejap metu inilah sudah ada 34 orang perempuan dengan menggunakan pelbagai care yang berbeda, bunuh diri dalam kamar tahanan mereka. Paras muka Uisiupi seketika berubah menjadi pucat bias karena terperanjat. Paras muka Gan Wan Sim pun turut berubah. Bahkan keringat sudah mulai membasai jidatnya. Sesungguhnya hal ini merupakan keteledorannya, ia tak pernah berpikir sampai ke situ, menanti perintah diturunkan untuk mengawasi perempuan-perempuan itu lebih ketat. Kembali ada tiga orang menemui ajalnya. Dengan demikian seluruhnya ada 37 orang perempuan yang melakukan bunuh diri di dalam ruang bawah tanah kuil Tong Tian Koan. Ketika suasana kacau itu sudah mulai mereka, dengan lantangnya Seng Seng Kuan Chu menuntut kepada Gan Wan Sim untuk mengembalikan baju dalam serta kaos kakinya. Sementara Gan Wan Sim masih mempertimbangkan apakah akan mengembalikan atau tidak, sambil tertawa dingin Sang Sang Kuan Chu telah berkata lagi, Gantai Jin lebih baik kembalikan saja kepadaku, kecuali kalau kau pun ingin membawa aku menghadiri sidang pengadilan. Setelah berhenti sejenak, sambil tertawa dingin kembali ujarnya, andai kata sampai terjadi kejadian semacam ini, hehehe, hehehe, aku khawatir hal mana tak akan memberikan manfaat apa. Apa untuk Gantai Jin pribadi? Gan Wan Sim adalah seorang pembesar yang tidak takut menghadapi ancaman maupun gertak sambal, namun sebagai seorang pembesar bijaksana, tentu saja ia tak dapat menyeret Seng Seng Kuan Chu menghadap ke sidang dalam keadaan bugil. Maka Gan Wan Sim menitahkan anak buahnya untuk mengembalikan pakaian dalam serta kaos kaki Seng Seng Kuan Chu dan membiarkan ia mengenakannya kembali. Sementara itu semua benda bukti yang kotor itu sudah dikumpulkan dan diletakkan di dalam kamar tidur Seng Seng Kuan Chu. Gan Wee, En Sim dan Ui Siopi juga telah mempersiapkan sidang untuk melakukan pemeriksaan. Sambil menuding ke arah barang bukti yang berserahkan di atas meja, Gan Wan Sim berkata, Seng Seng, kuancurkan kepadamu untuk membicarakan secara jujur saja dari mana datangnya barang-barang itu. Seng Seng Kuan Chu mendengus dingin. HMM, Taya. Usiaku sudah cukup dewasa, kalau dibilang aku tidak mengetahui benda apakah itu, setiap orang tak akan percaya, tapi kalau ditanyakan dari mana datangnya benda-benda itu, hal mana harus ditanyakan kepada Taya sendiri. Apa maksud perkataanmu itu bentak Gan Wan Sim dengan gusar? Seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun, jawab Seng Seng Kuan Chu dengan tenang. Benda-benda semacam ini hanya akan ditemukan bagi perempuan yang akan menginjak dewasa atau dalam malam pengantin mereka. Tong Tian Kau merupakan tempat pertapaan para rahib, tolong tanya Taya, dari manapun Kuan Chu bisa tahu dari mana datangnya barang-barang kotor yang memuarkan itu? Gan Wan Sim segera mengebrak meja sambil membentak, paling tidak ada belasan orang yang membuktikan kalau benda. Benda tersebut berhasil ditemukan di tempat ini. Siapakah saksinya tanya Seng Seng Kuan Chu dingin? Para opas dan tentara pemerintah yang menemukan benda-benda tersebut. Seng Seng Kuan Chu tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya berkata secara tiba-tiba. Taya, tahukah kau penghasilan kuil ini besar sekali? Jemaah yang memasang hyo di sini tak terhitung banyaknya, paling tidak. Setiap tahun kami bisa memperoleh 5.000 tahil perak sebagai uang dupa. Sambil mendengus dingin Gan Wan Sim menukas. Sekalipun kau menghadiahkan semua kuil Tong Tian Kuan ini kepada ku pun jangan harap bisa memperoleh pelayanan yang lebih baik dariku, apalagi aku paling benci dengan segala macam bentuk suap. Seng Seng Kuan Chu segera menggelengkan kepala berulang kali. Taya, kau keliru ujarnya, sudah jelas kau tahu, aku tak. Mungkin akan menyerahkan penghasilan kuil kami kepadamu. Maka, sekarang kau membawa orang datang mencelakai diriku di tengah malam buta begini. Gan Wan Sim jadi naik darah, serunya kepada Lim Tong dengan suara dalam. Lim Tiong, hadiahkan tempelengan kepadanya. 20 kali tempelengan keras seharusnya akan membuat mulut Seng Seng Kuan Chu berdarah tapi kenyataannya rahib itu masih tetap tenang saja, seolah-olah sama sekali tidak merasakan akan hal itu, bahkan mengeluh sedikit pun tidak. Kejadian ini benar-benar aneh sekali. Setelah kena ditempeleng, tentu saja Seng Seng Kuan Chu tak akan menyudahi persoalan sampai di situ saja, sambil menyeringai seram katanya. Orang Shigan, bagus sekali tempelenganmu itu. Kini aku berada di bawah kekuasaanmu hingga tak bisa banyak berkutik, tapi ingat saja, cepat atau lambat suatu ketika aku pasti akan memberikan pembalasan yang cukup setimpal kepadamu. Bila hari semacam itu telah tiba, HMM orang Shigan, kecuali kau benar-benar bisa membuktikan kalau kuil kami adalah sebuah kuil yang cabul, kalau tidak, 20 kali tempelengan pada hari. Ini ditambah dengan beberapa kali rentennya pasti akan kutuntut kembali. Walaupun Ui Siupi adalah seorang Panglima Perang, ia tak tahan juga menyaksikan kejadian seperti ini, segera bentaknya. Di dalam operasi yang dilancarkan kali ini aku dan Gansian Leng belum pernah berpisah barang setengah langkah pun, percuma saja segala siasat busukmu itu, aku berani bertindak sebagai saksi untuk membuktikan kenyataan dari kesemuanya itu. Seng-seng keancu sama sekali tidak ambil peduli, katanya dengan hambar. Siupi taizin kau tak usah khawatir, dalam surat pengaduanku nanti pasti akan mencantumkan pula namamu. Ui Siupi tertawa dingin. Siapa benar siapa salah, mana yang hitam mana yang putih semuanya sudah tertera jelas kau bisa berbuat apa lagi? Seng-seng keancu mendengus dingin, lalu mengucapkan kata-kata yang cukup menggutarkan sukma. Siapa benar siapa salah bisa memengaruhi apa? Benda kotor itu kalian yang temukan, siapa bilang hitam dan putih tak dapat dibedahkan? Asal bisa ditemukan bukti, itulah buktinya, dan bukti yang jelas sekarang taizin berdua adalah orang lelaki. Setelah berhenti sejenak kembali lanjutnya. Asalkan kalian bisa menemukan orang lelaki di dalam kuil Tong Tian Koan ini, sekalipun hanya satu orang, aku akan segera menyerahkan diri, tapi bila tak berhasil ditemukan HMM, HMMM. Gan Wan Sim dan Ui Siupi menjadi tertegun, terpaksa mereka turunkan perintah untuk sekali lagi melakukan penggeledahan. Seluruh ruang bawah digeledah, segenap ruangan kuil Tong Tian Koan diperiksa tetapi laporan yang datang berulang kali. Semuanya mengatakan tidak ada, bahkan seorang bocah lelaki pun tak pernah ditemukan. Seng-seng keancu segera tertawa, senyuman licik yang penuh dengan kekejian. Kemudian dengan sikap seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu apapun, dia berkata. 37 orang gadis telah melakukan bunuh diri karena malu, marah dan juga merasakan gemas lantaran di malam buta ada serombongan orang lelaki menyerbu masuk ke dalam kamarnya, kejadian ini merupakan kenyataan fakta. Kenyataan ini tak mungkin bisa dipungkiri lagi, sekalipun bisa dipungkiri belum tentu keluarga. Seng-korban mau menyudahi persoalan sampai di sini saja, HMM, hanya sebuah kota kecil saja penjagaan keamanannya sudah begitu rapih, ingin aku lihat sampai di manakah tanggung jawab kalian terhadap peristiwa berdarah ini? Berbicara menurut keadaan yang sebetulnya jangankan 37 li lembar nyawa, sekalipun ada selembar nyawa yang melayang pun panglima keamanan kota harus memikul tanggung jawab yang berat itu. Maka penggeledahan dilaksanakan segera. Hingga Fajar menyingsing, mereka tak berhasil mendapatkan suatu apapun. Dalam keadaan demikian, perasaan hatinya Gan Wan Sim mulai tak tenteram, sedangkan Ui Siupi merasakan hatinya selalu murung dan kesal. Para perempuan yang belum mati itu segera diperiksa dengan seksama, mereka disuruh menulis namanya termasuk nama suami masing-masing, usia dan tempat tinggal. Dari pemeriksaan yang dilakukan kali ini, Gan Wan Sim kembali mendapatkan hal-hal yang membuat hatinya makin yakin. Dia lantas menitahkan orang untuk mendatangkan peti mati, guna membereskan layon ketiga puluh tujuh orang gadis yang bunuh diri dan menjajarkan peti mati mereka di ruang samping pengadilan, sementara Seng-Seng keancu sekalian digusur ke dalam pengadilan. Tatkala peristiwa ini tersiar keluar, siangnya hampir semua keluarga hartawan kaya, saudagar kaya dan pembesar tingkat tinggi berdatangan ke ruang pengadilan. Keluarga ketiga puluh tujuh orang gadis yang bunuh diri pun datang menuntut keadilan sambil mencari tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Sambil menekan kobaran amarah dalam hatinya, Gan Wan Sim menghadapi semua persoalan dengan sewajarnya dan makin meyakinkan pandangan dalam hatinya. Yang paling jelas mencurigakan dalam peristiwa ini adalah kematian dari ketiga puluh tujuh orang gadis itu, menurut keterangan yang berhasil dikumpulkan, disebutkan bahwa ketiga puluh tujuh orang gadis itu masih berstatus perawan. Gan Wan Sim segera mencari dukun beranak dan memerintahkan kepada mereka untuk melakukan pemeriksaan terhadap gadis-gadis yang mati bunuh diri itu. Alhasil diketahui bahwa semua gadis yang bunuh diri itu sudah berada dalam keadaan tidak perawan lagi. Setelah bukti berada di depan mata, Gan Wan Sim semakin memahami lagi sebab-sebab kematian gadis-gadis tersebut. Ketika seratus orang perempuan lainnya diteliti kembali, ternyata di antara mereka tak seorang pun berstatus gadis, jadi peristiwa ini makin menjadi jelas. Seorang perempuan yang sudah tidak perawan lagi memang suka dibuktikan apakah ia ternoda atau tidak, sebaliknya kalau gadis perawan yang ternoda maka hal itu dapat terbukti dalam sekali periksa saja. Namun, bagaimanapun lengkapnya bukti-bukti tersebut, bila tanpa bukti yang paling penting yakni orang lelaki, peristiwa ini bisa mengakibatkan Gan Wan Sim dan Ui Siapi kehilangan batok kepalanya. Barang-barang kotor sudah ditemukan. Jumlah rangsum yang ditemukan sudah mencurigakan status perempuan-perempuan itu pun sudah jelas. Bahkan di dalam kuil Tong Tian Kuan telah ditemukan ruang bawah tanah yang sama sekali di luar dugaan setiap orang. Tatkala Gan Wan Sim menerangkan pelbagai persoalan ini kepada para keluarga hartawan dan saudagar kaya itu, pertanyaannya memang menghasilkan pengaruh yang besar, membuat orang-orang itu tak bisa berkutik dan berbicara banyak. Tapi tanpa ada pengakuan dari Seng Seng Kuan Chu dan tidak berhasil ditemukannya seorang yang ditangkap oleh Gan Wan Sim pun tak bisa membaurkan masalahnya menjadi berlarut-larut. Sementara itu, peristiwa tersebut telah menggusarkan Panglima Perang yang ditempatkan di kota itu. Tat heran kalau pembesar ini menjadi naik darah, karena selirnya yang ketiga merupakan salah seorang yang ditangkap oleh Gan Wan Sim. Ia lantas menghadap Gubernur dan menekankan kepadanya untuk segera menyelesaikan peristiwa ini. Tatkala peristiwa itu telah berlangsung, Gubernur telah mengundang Gan Wan Sim untuk menghadap serta mencari keterangan tentang peristiwa itu. Maka tentu saja Gubernur tidak ingin mencari penyakit dengan mencampuri masalah itu. Kini 37 lembar nyawa sudah melayang, bila Gan Wan Sim salah bertindak, hal ini bisa berakibat Seng Wati Kota dipenggal kepalanya sebagai orang yang pintar. Tentu saja dia tak ingin mencari penyakit buat diri sendiri. Maka ketika Seng Panglima Perang memerintahkan kepadanya untuk membereskan persoalan ini, dengan cepat dia menjawab. Peristiwa ini sudah ditangani oleh wali kota dan lagi batas waktu pun sudah ditetapkan untuk segera menyelesaikan masalahnya, menurut pendapat hamba, keliru besar jika masalah ini diserah terimakan kepada orang lain. Dengan perasaan tak senang Panglima Perang itu berseru, aku tidak memahami perkataan itu. Harap Tai Jin mengerti, Gan Wan Sim diangkat langsung oleh Seri Baginda, ia telah diberi wonang untuk bertindak sekehendak hatinya, jika bukan begini, tak mungkin ia begitu bernyali berani mendatangi kuil Tong Tian Koan. Sekarang ia dan Ui Siupi sedang berusaha melakukan pemeriksaan meski berakhir 37 orang gadis bunuh diri, namun aku pikir dia pasti mempunyai persiapan yang cukup matang sebelum berani bertindak memikul resiko yang besar ini. Andai kata persoalan pada akhirnya menjadi terang dan terbukti Tong Tian Koan tak terlibat dalam perbuatan mesum, aku pikir, Gan Wan Sim harus bertanggung jawab atas kematian ke-37 jiwa itu dan aku rasa dia tak akan lolos dari kematian. Sebaliknya bila pada akhirnya terbukti jika dalam kuil Tong Tian Koan terdapat pendekta gadungan, ditambah barang bukti sudah lengkap, maka bukan saja 37 orang yang sudah mati itu memang sudah sepantasnya mati, keluarga mereka pun harus ikut bertanggung jawab atas peristiwa ini. Coba bayangkan saja betapa besar dan seriusnya masalah ini, kini Gan Wan Sim sedang menangani masalah itu, bagaimana akhirnya sudah pasti akan terungkap, karena itu ku harap Tai Jin suka bersabar diri dan tunggulah keputusan akhir dari masalah itu. Karena merasa perkataan itu masuk di akal maka dengan perasaan apa boleh buat dia harus memohonkan diri pun, sebelum pergi ia memerintahkan orang untuk menyampaikan pesannya. Kepada Gan Wan Sim bahwa peristiwa itu harus sudah diselesaikan dalam 10 hari. Dalam surat balasannya Gan Wan Sim minta waktu selama sebulan, karena tak bisa menampik akhirnya panglima perang itu mengawalkan tapi ditambah, waktu yang diberikan tak bisa diundur lagi walau seharipun. Sejak saat itulah Gan Wan Sim melakukan sidang dan penyelidikan yang seksama siang malam tiada hentinya. Setiap hari para keluarga kaum saudagar dan hartawan kaya hadir di sidang dan mengikuti pemeriksaan tersebut dengan seksama. Setengah bulan kemudian, berita yang tersiar di tempat luaran mulai tidak menguntungkan posisi Gan Wan Sim. Karena menurut hasil penyelidikan 11 orang murid dari Tong Tian Koan semuanya berkelamin perempuan. Sejak peristiwa itu meletuk hingga saat ini mereka belum berhasil menemukan seorang lelaki pun. Maka berita yang tersiar makin santar, orang bilang apa yang dikatakan seng-seng koan cu bisa jadi benar, tentu Gan Wan Sim dan Ui Siupi kemaru harta, karena itu mereka sengaja berkomplot untuk merusak nama baik Tong Tian Koan. Orang bilang, daripada difitnah lebih baik mati saja, itulah sebabnya tiap hari Gan Wan Sim dan Ui Siupi harus menekan batin sambil bermuram durja. Akhirnya dalam keadaan apa boleh buat, mereka mengundang Li Hang dan melakukan pemeriksaan secara diam-diam. Jika tidak melakukan pemeriksaan masih mendingan, begitu pemeriksaan dilakukan, hampir meledak dada kedua orang pembesar ini saking mendungkolnya. Menurut Li Hang ia berkata begini, waktu itu Xiao Jin berkata bahwa di dalam kuil disimpan arak dan daging yang cukup disantap. Seratus orang selama setengah tahun, dalam hal ini, kini sudah terbukti. Kedua, Xiao Jin pernah pula bilang bila kuil Tong Tong Tian Koan diperiksa, maka paling tidak akan ditemukan ratusan orang perempuan yang berdiam di situ, dan kini ucapan Xiao Jin pun sudah terbukti. Xiao Jin toh tidak berbohong barang sepatah katapun. Yang telah ku katakan tadi merupakan laporanku, tapi Xiao Jin toh tak pernah memberi laporan kalau dalam kuil Tong Tian Koan bersembunyi orang laki-laki, maka perkembangan sampai keadaan sekarang ini bukan tanggung jawab Xiao Jin. Benar, Li Hang memang berkata demikian, namun siapapun yang mendapat laporan tersebut sudah pasti akan menghubungkan peristiwa itu dengan persoalan lainnya. Kini persoalannya sudah berkembang menjadi makin besar, bahkan sudah jatuh korban 37 orang tewas karena bunuh diri. Waktu masalahnya ditanyakan lagi kepada Li Hang, dia justru mencuci tangan bersih-bersih, dapat dibayangkan siapa yang sanggup menahan diri. Gan Wan Si masih dapat menahan diri, namun Ui Xiaopi tak sanggup mengendalikan diri lagi, sambil menuding Li Hang, serunya dengan suara dalam dan berat. Rakyat celaka, rakyat celaka, kau hanya mendatangkan bencana buat kami. Sambil tertawa getir Gan Wan Sim segera menjegah, katanya. Ui Tai Jin, percuma menghukum dia, malam itu dia memang cuma berkata begitu, semuanya ini harus salahkan kecerobohanku sendiri, tapi Ui Tai Jin toh membuktikan sendiri bahwa semua penyelidikan kita sekarang tak ada yang salah. Dengan mendongkol Ui Xiaopi mendepak-depakan kakinya berulang kali, serunya. Gan Tai Jin, persoalannya memang mencurigakan, ah ah ah, tidak, sudah pasti ada hal-hal yang tidak beres, akan tetapi jika tak berhasil menemukan pembunuhnya, toh urusan ini bakal berakhir dengan kematian kita berdua. Sekali lagi Gan Wan Sim tertawa getir, namun dia tidak menjawab separah katapun. Sementara itu Li Hang yang berada di bawah telah bertanya lagi. Tolong tanya Tai Jin berdua, apa yang disebut pembunuhnya kami hendak mencari lelaki yang membuat perbuatan terkutuk. Ini kata Gan Wan Sim dengan kening berkerut. Li Hang tertawa. Aneh benar, adakah apakah Ko An Chu itu bukan seorang lelaki? Sebelum Gan Wan Sim menjawab, Ui Xiaopi telah membentak dengan suara dalam. Andai kata dia adalah seorang lelaki, buat apa pada malam ini kami bertanya kepadamu. Tapi, Ko An Chu itu jelas adalah seorang lelaki kata Li Hang dengan wajah tercengang. Sementara itu Gan Wan Sim sudah dapat menangkap kata dibalik kata dari kakek tersebut. Maka dia pun berkata. Dari mana kau bisa tahu? Li Hang segera tertawa terkekeh-kekeh. He-heh, 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 Tai Jin, seperti aku seorang yang begini bodoh, aku berani menghadap pembesar? Dan lagi mana mungkin aku bisa begitu menganggurnya hingga bersedia memanjat pohon sambil menahan rasa kedinginan? Berbicara sebenarnya aku berbuat demikian karena ada alasan tertentu, ada seorang loyacu berambut dan berjenggot putih yang. Pada suatu hari datang mencari Xiao Jin, dia bertanya kepada Xiao Jin apakah ingin menerima seribu tahil perak. Seperti Tai Jin ketahui, Xiao Jin hidup miskin dan sengsara, tentu saja Xiao Jin bersedia setelah mendengar ada seribu tahil perak bisa didapat, namun Xiao Jin tak berani melakukan perbuatan tidak halal yang melanggar hukum, maka sebelumnya Xiao Jin tanyakan masalah ini sejelas jayasnya. Begitu aku bertanya, ioyacu itu baru memberitahukan kepada Xiao Jin, agar sejak hari itu setiap kentongan pertama harus memanjat pohon, setengah bulan kemudian Xiao Jin harus melaporkan apa yang hamba saksikan itu kepada gantaya. Loyacu itu untuk memberitahukan pula sebuah rahasia kepada Xiao Jin, katanya suatu ketika Taiya pasti akan kesal oleh peristiwa ini karena ingin cepat-cepat menemukan si penjahat tersebut. Jika hari semacam itu telah tiba, loyacu itu kembali berkata, Taiya tentu akan teringat Xiao Jin dan melakukan pemeriksaan lagi, pada saat itulah dia menyuruh Xiao Jin minta hadiah seribu tahil perak dulu kepada Taiya sebelum mengemukakan rahasianya. Seribu tahil perak, bukan suatu jumlah yang kecil artinya. Tapi Ui Siupi tanpa menunggu pendapat dari Gen Wan Sim segera berseru lantang. Baik, baik, cepat katakan apa rahasianya. Gen Wan Sim jauh lebih pandai menahan diri, segera serunya keluar ruangan. Lim Tiong, masuk kemari. Lim Tiong menyahut dan melangkah masuk. Gen Wan Sim segera memerintahkan kepadanya. Coba kau pergi ke Chiaia sana dan tanyakan, apakah dalam gudang masih tersedia seribu tahil perak, andai kata ada, segera. Bawa kemari, kalau tak ada, segera cari akal untuk menyelesaikan, cepat. Sewaktu Lim Tiong hendak pergi, Li Hang berseru sambil mengulatkan tangannya. Lim Tai Jin, harap tunggu sebentar. Lim Tiong tertegun dan memandang ke arah Li Hang, sementara itu, Li Hang telah berkata kepada Gen Wan Sin. Tai Jin, Xiao Jin tahu kalau Tai Jin adalah seorang pembesar yang bersih, uang yang disimpan dalam gudang baru dipakai jika ada urusan besar. Aku hanya berharap Tai Jin suka mengingat saja akan seribu tel peraku itu kau tak usah membayar kontan saat ini juga. Gen Wan Sim tertawa, ia mengulapkan tangan memberi tanda pada Lim Tiong bila di sini tak ada urusan lagi dan boleh segera mengundurkan diri dari situ. Setelah Lim Tiong berlalu dengan wajah termangu-mangu, Gen Wan Sin baru berkata lagi kepada Li Hang. Baik, sekarang urusan sudah selesai ku jaminin pasti ada seribu tahil perak sebagai imbalan untukmu. Kalau begitu bagus sekali, Li Hang tertawa, tolong tanya Taya, hari ini tanggal berapa? Tanggal 19. Li Hang segera menghitung sebentar dengan jari tangannya lalu berkata. Pada tanggal 29.30 nanti, harap Taya suka melangsungkan sidang terbuka, pintu gerbang pengadilan boleh dibuka lebar-lebar, setiap rakyat boleh mengikuti jalannya sidang, terutama keluarga dari saudagar dan hartawan kaya, mereka lebih-lebih harus hadir. Sampai waktunya, Xiao Jin akan membongkar rahasia itu di depan umum, tanggung si biang kelah di dalam peristiwa ini akan terungkap jelas. Apakah sekarang belum dapat diutarakan lebih dulu desak Ui Siupi dengan gelisah? Li Hang segera memperlihatkan wajah serba salah. Gen Wan Sim yang menyaksikan hal itu, segera ujarnya sambil tertawa. Baik, kalau begitu pulanglah dulu, pada tanggal 29 nanti aku akan memohon bantuanmu lagi. Maka persoalan itu pun diputuskan demikian Gen Wan Sim segera memenuhi janjinya pula dengan pihak gubernur. Selama beberapa hari ini, para keluarga mereka yang mati pun telah membeli peti mati yang berkualitat baik untuk mengurusi lelayon keluarganya yang bunuh diri. Namun sebelum perkara itu diputuskan, peti mati masih harus tetap berada di ruang sidang dan tak boleh dikubur dulu. Begitu iah, pada tanggal 29 suasana di sekitar gedung pengadilan Kota Gak yang menjadi sangat ramai, pengunjung yang memenuhi gedung dan seputar gedung berlimpah ruah. Gen Wan Sim segera menurunkan perintah untuk membuka segenap pintu pengadilan lebar-lebar. Sebelum tengah hari, Ganto Aloya bersiap-siap untuk membuka sidang. Sebelumnya harus berbasa-basi dulu dengan mempersilahkan atasannya untuk memimpin sidang tersebut. Sebagai orang yang berhati licik, tentu saja sang gubernur enggan menerima tanggung jawab itu, maka buru-buru dia menampik. Saat itulah Gen Wan Sim baru berseru dengan lantang, sidang dibuka. Setelah membuka sidang, sekali lagi Gen Wan Sim berseru. Pengawal, persembahkan pedang Syohang Kiam. Begitu mendengar nama pedang itu, serentak suasana di dalam ruang sidang menjadi gempar. Mereka tak menyangka kalau pedang Syohang Kiam milik Sri Baginda berada di situ. Tak heran kalau Gen Wan Sini begitu bernyali untuk menangani kasus sebesar ini. Begitu pedang Syohang Kiam dipersembahkan, segera turun perintah untuk menghadapkan kesebelas tokoh itu. Rahip tua Seng Seng Kancu juga dihadapkan ke depan sidang dan berlutut di sisi kiri, sedangkan Hui Im sekalian 10 orang rahip muda berlutut di sebaah kanan ruangan. Lalu bergema lagi suara bentakan nyaring. Persilahkan Li Hang masuk ke ruang sidang, Li Hang siapakah Li Hang? Semua orang mulai berbisik-bisik membicarakan persoalan itu, suasana menjadi gempar dan gaduh. Bentakan nyaring kembali menggelegar di dalam ruangan. Atas perintah Taya, diharapkan suasana di dalam sidang tenang, bila ada yang berani membuat kegaduhan Iagi, akan dihukum sebagai pengacau sidang. Seketika suasana menjadi hening, hening sekali. Pada saat itulah Li Hang muncul di ruang sidang dengan langkah pelan. Dipersilahkan duduk menanti di ruangan sebelah kanan. Perintah ini keluar dari mulut Gantaya sendiri, suatu penghormatan yang amat besar. Maka beratus pasang meti manusia pun bersama-sama dialihkan ke wajah Li Hang. Sikap Li Hang ternyata lebih hebat, dia memejamkan matanya rapat-rapat dan sama sekali tak acuh terhadap suasana di sekitarnya. Pemeriksaan segera dimulai, Gain Wan Sin memerintahkan orang untuk membacakan pengakuan mereka, kemudian diperintahkan pula tiga orang dukun beranak maju. Ketiga orang dukun beranak itu satu berasal dari kota Gakhyang, satu dari gedung Gakhyanghu sedang yang lain berasal dari gedung Panglima Perang Provinsi Samxiang. Ketika semua pengakuan mereka dibuktikan dengan jelas, maka Gain Wan Sin pun berkata kepada semua hadirin yang berada di situ. Pengakuan dari Peim berkisar sekitar dibangunnya ruang bawah tanah di Kulil Tong Tian Kuan, dahulu sudah ditanyakan berapa kali dan kini tak usah ditanyakan lagi, sekarang coba lihat pengakuan dari Chingin dan Toanen. Mereka berdua mengaku menjadi pendeta sejak kecil, menjadi pendeta di Kulil Tong Tian Kuan dan selamanya tak pernah meninggalkan tempat itu, pengakuan tersebut diberikan sewaktu mereka diperiksa. Kini aku berharap apakah di antara saudara sekalian yang hadir di sini merasa keberatan atau mempunyai pandangan lain terhadap pengakuan mereka itu? Kalau ada harap segera diutarakan. Tidak ada yang menjawab, keadaan tetap pening. Maka Gain Wan Sin mendesak kedua orang Tukoh itu lebih jauh. Apakah pengakuan kalian semuanya jujur? Toanen dan Chingnen bersumpah kalau pengakuan mereka sejujurnya dan tidak bohong. Sambil tertawa Gain Wan Sim lantas berpaling ke arah ketiga orang Dukun Beranak itu sambil berkata, kalian harus memberi jawaban yang sejelasnya. Nah, sekarang bacalah hasil pemeriksaan kalian. Ketiga orang Dukun Beranak itu masing-masing membacakan laporan hasil penyelidikan mereka, yang aneh adalah Chingnen dan Toanen yang berulang kali menyatakan dirinya masih gadis perawan itu terbukti sudah tidak perawan lagi. Sebelum laporan itu dibacakan, semua orang masih belum memahami apa maksud dan tujuan Gain Wan Sin dengan pertanyaan-pertanyaannya ini. Tapi sekarang mereka sudah mengerti, ternyata begitulah yang diharapkan. Berpikir, sejak kecil Toanen dan Chingnen sudah menjadi pendeta, tapi kenyataannya kini mereka sudah tidak gadis lagi, apa yang telah terjadi dengan mereka berdua? Tanpa orang lain memberi penjelasan, tiap orang dapat memahami betapa rumit soal itu. Tapi Seng Seng Kuan Chu segera berseru sambil tertawa dingin. Gantaya, bolahkah aku berbicara sepatah dua patah kata HMM, silahkan jawab Gain Wan Sim sambil mendengus. Seng Seng sebagai seorang hongti yang selalu mendidik anak muridku agar berbuat kebajikan dari kebaikan, sekalipun kini terbukti bahwa mereka berdua sudah melakukan suatu perbuatan yang memalukan. Namun hal itu merupakan urusan pribadi mereka berdua, apa sangkut pautnya dengan perkara yang sedang disidangkan kali ini? Ucapan ini ada benarnya juga, bila seorang anak gadis sudah menginjak dewasa, siapa tahu kalau di luar pengetahuan guru mereka, kedua orang itu sudah melakukan suatu perbuatan. Anak gadis dari keluarga biasa yang punya orang tua saja tak bisa selalu mengawasi anak gadisnya, apalagi seorang guru. Dengan suara dalam Gain Wan Sim segera membentak. Tajam amat mulutmu itu, tentunya kau pun sudah mendengar sendiri bukan? Mereka mengaku belum pernah meninggalkan kuil tongtian kean barang selangkah pun. Ucapan mereka belum tentu benar semuanya kata Seng Seng Kuan Chu sambil tertawa. Sementara Gain Wan Sim mendengus, Seng Seng Kuan Chu telah berkata lagi sambil tertawa. Dewasa ini seharusnya taya berupaya dalam masalah yang pokok, bila kau dapat menemukan seorang lelaki dalam kuil kami, bukankah semua masalah akan menjadi jelas dengan sendirinya sedangkan Pince pun tidak usah banyak berbicara lagi, bukankah hal itu jauh lebih menguntungkan dirimu? Gan Wan Sim tidak menggubris perkataannya itu, sebaliknya sambil berpaling ke arah hadirin di ruangan, ujarnya. Ada suatu berita yang mungkin akan merisaukan hati kalian bila sudah kuumumkan nanti, setelah ku rahasiakan sampai kini, rasanya mau tak mau hal mana terpaksa harus kuumumkan. Menurut penyelidikan, 37 orang gadis yang bunuh diri itu semuanya masih berstatus gadis perawan dan belum pernah menikah. Akan tetapi, setelah diperiksa dengan seksama oleh tiga orang dukun beranak, ternyata ditemukan suatu rahasia yang amat mengenaskan, penemuan tersebut sama halnya dengan keadaan Ching Nen dan Toan In, yakni mereka semua sudah tidak perawan lagi. Tanda seru. Begitu laporan tersebut diutarakan kembali suasana dalam ruangan menjadi gempar. Gubernur Lo segera bangkit berdiri sambil berseru. Tai Jin, sebelum melontarkan tuduhan-tuduhan berikutnya, aku harapkan suka memperlihatkan dulu bukti-buktinya. Lo Tai Jin menginginkan bukti macam apa tanya Gan Wan Sim dengan suaranya dingin. Seperti apa yang dikatakan Seng-Seng Kuan Chu, sewaktu melakukan penggeledahan terhadap kuil, apakah kau berhasil menemukan orang lelaki di dalam kuil tersebut? Tidak Gan Wan Sim menggeleng, Lo Tai Jin segera mendengus dingin, HMM, jika tiada orang lelaki di situ, aku rasa belum tentu segala sesuatunya berlangsung seperti apa yang kau tuduhkan tadi. Bila tanpa bukti, hari ini ku tak berani merepotkan kehadiran Tai Jin ke sidang ini. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia memandang sekejap ke arah Li Hong, kemudian melanjutkan. Cuma aku telah menjanjikan sejumlah hadiah kepada si pelapor tersebut karena itu seandainya perkara bisa dibikin terang pada hari ini, mungkin kalian harus membayar sejumlah demda. Bila biang keladinya berhasil ditangkap hukuman macam apapun akan kami terima, aku rasa bukan cuma keluarga yang terlibat dalam perkara ini saja yang mesti bertanggung jawab, loh sekalian pun akan turut bertanggung jawab pula. Kalau begitu bagus sekali seru Gan Wan Sim sambil tertawa. Setelah berhenti sejenak, ia berpaling ke arah Li Hong yang sedang memejamkan metu sambil acuh-ta'acuh itu seraya berseru. Li Hong, sudah hampir tengah hari, waktu telah tiba. Begitu mendengar waktu sudah tiba, Li Hong segera membuka sepasang matanya lebar-lebar. Tapi begitu sepasang matanya terpentang lebar Gan Wan Sim segera menjadi terperanjat, ternyata orang itu telah berubah, sorot. Matanya seakan-akan sepasang rembulan yang bersinar tajam, benar-benar menggidikan hati siapapun jua yang memandangnya. Dengan langkah ia baria beranjak dari tempat duduknya dan langsung menuju ke hadapan Seng-Seng Ko Ancu. Mula-mula dia saling bertatapan muka dulu dengan Seng-Seng Ko Ancu, akhirnya menakutkan sekali ternyata Seng-Seng Ko Ancu menundukkan kepalanya rendah-rendah, bahkan sepasang pipinya yang berwarna merah kini berubah menjadi pucat pias. Dengan tangan kanannya lihang memegang kepala Seng-Seng Ko Ancu, lalu ujarnya dengin. Hei, manusia tak tahu diri, gara-gara mencari kau lohu telah berkelana selama puluhan tahun lamanya mengarungi ujung langit, inilah saatmu untuk mempertanggungjawabkan diri, lohu tak bisa membiarkan kau berbuat jahat terus. Kalau terhadap Gen Wan Sin, Seng-Seng Ko Ancu selalu memperlihatkan sikap angkuh dan keras kepala, tapi setelah mendengar beberapa patah kata dari lihang itu sekujur tubuhnya gemetar amat keras, sehingga hal ini sangat mengherankan semua orang yang melihatnya. Pada saat inilah lihang kembali berkata, Apakah kau hendak menyuruh lohu repot-repot lagi? Air matu bercucuran membasai wajah Seng-Seng Ko Ancu, serunya lirih. Kau orang tua adalah. Lohu adalah orang asing yang memberi ilmu silat kepadamu, sahut lihang dengan suara dalam. Sekali lagi sekujur badan Seng-Seng Ko Ancu gemetar keras. Kasihanilah Boampual, setelah bertahun-tahun melatih diri. Dengan susah payah, sekarang baru nampak hasilnya, kau orang tua. Gara-gara perasaan kasihan lohu kepadamu, hampir saja menerbitkan bencana, Buat apa kau mesti banyak berbicara ya gitu kas lihang ketus. Ampunilah aku kali ini, aku bersumpah akan segera mengundurkan diri. Mengampunimu bentak lihang gusar, HMM, Kepada siapa ketiga puluh tujuh orang nona yang mati penasaran itu harus mengadu? Kepada siapa pula gadis-gadis yang bernasib jelek itu mesti mengadukan nasib mereka yang malang? Agaknya Seng-Seng Ko Ancu menyadari kalau rengekannya tak berguna, mendadak ia membentak keras. Setan tua, belum tentu kau mampu mengendalikan aku kata Seng-Seng Ko Ancu kemudian. Haaah, 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 kalau begitu cobalah sendiri lihang tertawa berbahak-bahak. Seriaya berkata dia lantas mengerahkan tenaga dalamnya ke telapak tangan kanannya dan menekannya ke bawah. Seng-Seng Ko Ancu segera mengayunkan pula sepasang lengannya dan menghajar tubuh lihang dengan menggunakan rantai yang memelenggu tubuhnya. Bersamaan itu juga badannya berputar kencang lalu melompat bangun dari atas tanah. Lihang mendengus dingin, tangan kanannya menyambar ke muka mencengkeram rantai itu kemudian digetarkan ke depan. Siapa sangka Seng-Seng Ko Ancu sudah menduga sampai ke situ, sepasang lengannya direntangkan ke arah samping dan rantai tersebut hancur berantakan menjadi berkeping-keping dan rontok ke tanah. Kontan saja kejadian ini membuat paniknya rakyat yang kebetulan mengikuti jalannya persidangan, jeritan kaget berkumandang dari sana sini. Siapa sangka gerakan tubuh lihang jauh lebih cepat daripada gerakan Seng-Seng Ko Ancu? Tahu-tahu dia sudah berkelebat lewat dan menyelingap ke belakang punggung Seng-Seng Ko Ancu, tangan kanannya menyambar ke depan dan menekan jalan darah peisim hiat di tubuh lawan. Masih tak mau berlutut untuk menyerah bentaknya dengan suara menggeledek. Berbareng dengan bentakan tersebut, Seng-Seng Ko Ancu segera terjatuh kembali ke tanah dan tak berkutik lagi. Di bawah tatapan mati semua orang, raut wajah Seng-Seng Ko Ancu tampak berubah menjadi hijau ke abu-abuan. Tubuhnya yang terjatuh ke tanah pun terkulai lemas dan tidak berkutik lagi, keadaannya tak berbeda dengan seekor babi. Saat itulah Li Hang baru berkata kepada Gan Wan Sim. Xiao Bin, rakyat kecil, mohon kepada Tai Jin agar memeriksa kelamin orang ini di hadapan umum. Gan Wan Sim segera menurunkan perintah, agar adilnya maka dipilih tiga orang untuk secara bergilir melakukan pemeriksaan. Alhasil pemeriksaan tersebut segera menggemparkan hadirin ternyata Seng-Seng Ko Ancu adalah seorang lelaki tulen. Li Hang segera minta sidang dilangsungkan secara tertutup, maka kecuali mereka yang bersangkutan, seluruh hadirin dipersilahkan keluar dari ruang sidang dan pintu ditutup rapat dua. Pada saat inilah Li Hang baru berkata kepada para saudagar kaya dan pembesar yang ada. Nah, saudara sekalian, apa yang hendak kalian katakan sekarang? Sejak Seng-Seng Ko Ancu terbukti sebagai lelaki tulen, para saudagar hartawan dan pembesar yang ada di situ dibikin tersipu. Sipu kemaluan, seandainya di situ ada lubang, mungkin mereka sudah menerobos ke dalamnya untuk menyembunyikan diri. Setelah mendengus dingin, kembali Li Hang berkata, saudara sekalian kini urusan sudah jelas, tapi soal urusan kalian pribadi lohu tak mungkin bisa membantu lagi. Mula-mula semua orang tertegur dan tidak tahu apa yang dimaksudkan tapi setelah memahami maksudnya, kontan peluh dingin jatuh percucuran wajah berubah hebat. Mereka bersama-sama memandang ke arah Li Hang dengan wajah mernek. Li Hang mendengus dingin, ujarnya lebih jauh. Gak yang adalah kota besar, setelah terjadi peristiwa semacam ini, dan 30 orang menjadi korban apalagi ada beribu-ribu orang rakyat menjadi saksi, sekalipun Gan Loya berusaha menolong, rasanya hal ini pun mustahil bisa terlaksana. Lohu berani memastikan, kejadian hari ini pasti akan dilaporkan kepada Seri Baginda, bila hal ini sampai terjadi sudah bisa dipastikan kalian semua akan dituntut menurut hukum. Sejak dulu sampai sekarang, perzinahan dan perkosaan merupakan dosa yang tak terampuni, apalagi jika ada lelaki yang menyaru sebagai perempuan melakukan perbuatan mesum. Sesungguhnya masalah ini bisa diselesaikan secara damai dan tenang tanpa keributan, seandainya kalian tahu diri, tapi atasulah dan desakan kalian sendiri akhirnya gantai jin dipaksa untuk melakukan persidangan secara terbuka. Kini urusan telah berkembang jadi begini, loh rasa tiada jalan lain kecuali. Kecuali bagaimana Sian Seng tanya para hartawan tanpa terasa. Li Hang memandang sekejap ke arah Gan Wan Sim, kemudian baru berkata lebih jauh. Kini Seng Gubernur berada di sini, kecuali Gubernur bersedia untuk menanggung masalah ini. Seng Gubernur Gak yang menjadi berdiri bodoh, dia masih mempunyai masa depan yang baik, tentu saja tak berani menanggung masalah yang begitu besarnya. Apabila Gan Tai Jin juga yang mengambil keputusan, tapi idenya sebagian besar masih keluar dari benak Li Hang. Dengan pedang Siang Hang Kiam, Seng Seng Kuan Chu menjalani hukuman mati penggal kepala. Kuil Tong Tian Kuan ditutup dan dibakar. Sedang para keluarga hartawan dan pembesar yang tersangkut dalam peristiwa ini dihukum denda sekian laksatahil perak. Wang denda yang terkumpul kemudian dibagikan kepada fakir miskin dan rakyat kecil yang sedang tertimpa bencana. Sementara keluarga yang menjadi korban boleh membawa pulang jenazah keluarganya untuk dikubur. Setelah itu atas prakarsa Gan Tai Jin, Gubernur Gak Yang dan Panglima Keamanan Kota Peristiwa tersebut diakhiri sampai di situ dan tidak dilaporkan ke atasan. Tentu saja di perkampungan keluarga Li terdapat seorang kakek baik hati yang bernama Li Hang. Cuma Li Hang itu bukan Li Hang ini, Ganya yang mendapat tahu akan hal ini segera menghadiahkan pula sejumlah uang untuk Li Hang asli yang miskin tapi jujur itu. Inilah cerita tentang Kuil Tong Tian Kuan berhubung. Masalahnya menyangkut nama baik keluarga hartawan dan orang-orang terkemuka maka orang dari luar daerah sulit untuk mendapatkan cerita yang sesungguhnya. Kisah cerita yang aneh ini pun membuat San Tiong Lo dan H.O. Uji mendapatkan suatu berita yang berharga, tapi mereka pun mendapat pelajaran yang berharga pula dalam kehidupan bermasyarakat. Kakek yang suka bercerita itu akhirnya berpamitan dan pergi setelah meneguk sepoci air teh. San Tiong Lo dan H.O. Uji pun mulai berunding. Dengan kening berkerut San Tiong Lo berkata Engkoh Hau, Kuil Tong Tian Kuan mempunyai sejarah yang begitu kotor dan mesum, Seng Seng Kuan Chu juga telah dihukum mati, tapi mengapa dalam kitab catatan, kita justru harus berkunjung ke situ? Mengapa? H.O. Uji berpikir sejenak, lalu menjawab. Sejak kecil aku sudah mengikuti Suhu, terhadap ucapan dan tindak tanduk Suhu boleh dibilang aku memahami amat jelas, kalau dilihat dari segala sesuatu yang ada dalam kitab kecil ini, aku berhasil menemukan suatu persoalan. Oh, persoalan apa? H.O. Uji berpikir sejenak lagi, kemudian baru menjawab. Aku khawatir kitab kecil itu pun belum sempat dibaca Suhu. Hei, apa maksud dari perkataannya ini serusan Tiong Lo agak tertegun? H.O. Uji menggeleng. Aku pun tahu kalau ucapan ini tak bisa diterima, tapi hal ini merupakan suatu kenyataan, aku yakin kitab kecil itu adalah pemberian orang lain untuk kelewat tangan Suhu. Mengapa kau mempunyai pandangan semacam ini? Tanya Santiong Lo keheranan. H.O. Uji tertawa. Sebab isi kitab tersebut sama sekali bertentangan dengan sikap maupun kera kerja Suhu di hari-hari biasa. Oh, bagaimana bedanya? Kembali H.O. Uji tertawa. Orang yang menulis kitab kecil ini adalah seorang ciampu yang berhati cermat, teliti dan berakal panjang, padahal bukan demikian. Kera kerja Suhu, bagi Suhu apa yang dipikirkan waktu itu segera dilakukan pada saat itu juga. Apalagi sejak kitab kecil itu menyuruh kita mulai dari bukel pemakan manusia, di situ kita sudah menemukan suatu penemuan aneh, seperti misalnya kau dan Baw Te bisa bersuah, Beng Cheng Chu bisa memperoleh kembali kebebasannya. Tapi perkampungan keluarga mau di selat umusia, tukas Santiong Lo. Kembali H.O. Uji memotong ucapan rekannya yang belum selesai, katanya cepat. Hal itu disebabkan kita tidak berkunjung ke Ang Sui H.O. lebih dulu atau bila kita bicara mundur setapak, Pai Ing tidak kita sudah tahu kalau perkampungan keluarga mau sudah punah, sudah punah semenjak dahulu kala. Dengan perasaan apa boleh buat Santiong Lo tertawa. Tapi sekarang, kita harus mencari Hihi Kuan Chu di kuil Tong Tian Kuan, bagaimana pula penjelasannya? H.O. Uji melirik sekejap ke arah Santiong Lo kemudian berseru, tentu suja harus dicari. Kita harus berkunjung ke kuil Tong. Tian Kuan, siapa tahu kalau di sana sudah ada sesuatu perubahan yang dapat membuat kita menjadi jelas? Baik, aku akan menuruti perkataanmu mari kita berangkat tapi H.O. Uji kembali menggeleng. Kita harus balik ke penginapan dulu, bagaimanapun jua persoalan ini tak bisa dirahasiakan kepada adik Bao maupun Nona. Maka mereka pun membayar kening dan kembali ke penginapan. Empat sosok bayangan hitam bagaikan burung malam meluncur masuk ke dalam sebuah kuil yang sudah wancur. Ketika bayangan manusia itu terhenti sejenak, maka dapat dikenal mereka adalah Santiong Lo, H.O. Uji, B.O. Uji dan Nona. Mereka berhenti sejenak, lalu terdengar Santiong Lo berkata sambil menuding kedua sisinya. Toako dan H.O. Uji menggeledah kiri kanan ruangan, sementara Xiaote dan Adikim akan berjalan terus. Mereka segera memisahkan diri menjadi tiga bagian dan melakukan pemeriksaan. Kuil Tong Tian Koan mencakup suatu batas wilayah yang luas, setelah kebakaran besar yang memusnahkan bangunan tersebut, kendati pun harus menahan hujan dan angin, namun sisa-sisa bangunan masih tetap berdiri kokoh, terutama sekali di tengah malam buta begini, bukan suatu pekerjaan yang mudah untuk menemukan seseorang atau beberapa orang yang menyembunyikan diri di situ. Padahal mereka pun tak berani memastikan adakah seseorang di sana, hanya menurut catatan dalam kitab tersebut, mereka diharuskan mencari orang yang bernama Hihik Anju itulah sebabnya mereka datang ke sana untuk melakukan pencarian. Orang yang bertugas melakukan pemeriksaan di sebelah kiri adalah H.O. Uji, dia sedang bergerak ke depan sambil menghimpun segenap tenaga dalam yang di miikinya. Sambil berjalan ia menengok keempat penjuru, andai kata di sana ada orang, jangan harap orang itu bisa lolos dari pengawasannya. Yang ada di sebelah kanan adalah B.O. Uji, dia pun maju selangkah demi selangkah dengan tindakan berat, sorot matanya memandang ke sekitar itu tanpa berkedip, sekilas pandangan sikapnya seperti gegabah dan tekebur, padahal dalam kenyataan dia sedang melakukan pemeriksaan dengan mengandalkan ilmu tenaga dalamnya yang tinggi. Sedangkan San Tiong Lo dan Nona Kim yang ada di sebelah tengan, kini jalan bersanding. Nona Kim berada di kanan sedangkan San Tiong Lo berada di sebelah kiri. Tangan kanannya bergandengan dengan tangan kiri pemuda itu, mereka bersama-sama menjelajahi puing-puing yang berserakan itu. Mendadap, seperti dari tengah udara, seperti juga dari bawah tanah, tidak. Tepatnya dari empat arah delapan penjuru berkumandang datang suara gelak tertawa, suara tertawa itu menyeramkan sekali, gelak tertawa aneh yang cukup menggetarkan hati siapa saja. Gelak tertawa itu bagaikan muncul dari mulut seseorang, akan tetapi terpancar datang dari empat arah delapan penjuru. Empat orang yang ada di kiri, kanan, tengah serintak menghentikan langkahnya bersama-sama. Hao Ji, berkerut kening, secara diam-diam dia mencabut keluar senjata pentungan jip-set yang mempang andalannya untuk bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Bao Ji tetap berada dengan sikap dingin kaku dan menyeramkan, pelan-pelan dia pun meloloskan pedangnya dari dalam sarung. Nonakin mengetahui banyak tapi memiliki kepandayan paling sedikit, kini dia sudah dibikin amat menderita oleh gelak tertawa yang amat tak sedap itu. Sambil berusaha menahan diri, diam-diam bisiknya lirih. Engkoh lo, gelak tertawa ini mengandung hawa imset yang jahat tapi lihai, bisa melukai orang tanpa disadari. Santiong lo manggut-manggut. Sampai jumpa di video selanjutnya.